Kota Palembang menjadi kota kedua terbesar di Pulau Sumatera setelah Kota Medan. Angka kasus perceraian yang terjadi di Kota Palembang dengan jumlah per tahun mencapai 2.600 gugatan. Berdasarkan data yang diterima dari pengadilan agama kelas 1A Kota Palembang, angka kasus perceraian yang terjadi di Kota Palembang merupakan terbesar kedua sesumatera. Hal itu disampaikan langsung Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Palembang, Askonris, pada selasa pagi. Untuk kasus yang ditangani oleh pengadilan agama kelas 1A Palembang meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2021 lalu. Pada tahun ini, ada sekitar 2.639 kasus perkara yang diterima oleh pengadilan agama di mana yang didominasi, yakni gugatan perceraian. Untuk faktor penyebab terjadinya perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang dilakukan terus-menerus dengan perkara 1.598 kasus dan selanjutnya disusul dengan kasus cerai talak dengan perkara 492 kasus. Nah, jadi di pengadilan agama Palembang ini kelas 1A, ini setelah pandemi ini memang lebih meningkat perkara yang kita terima. Itu bukan hanya perceraian saja, masalah perkara yang lain-lain seperti pengadilan agama ikan masyari A dan yang lain-lain juga sudah meningkat. Sehingga memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Palembang ini. Untuk kasus perkara sendiri sudah berapa banyak Pak? Sampai dengan hari ini sudah sekitar 2.600-an ngerasa itu perkara yang kita terima. Sampai dengan hari ini. Lebih banyak dominan dari perkara kasus apa Pak? Dominan memang lebih banyak perkara perceraian. Dalam satu hari berapa banyak Pak yang disidangkan? Ini kayak dalam satu hari hampir 30-an lebih karena satu bulan itu hampir 300 perkara. Dari data ini menunjukkan jika Palembang perkara terbesar kedua setelah Kota Medan. Salah satu penggugat Ayu warga Palembang yang ditemui saat pengurus gugatan perceraian pengadilan agama menjelaskan jika proses pengurusan sangat jelas dan mudah. Yuk ke sini ada urusan namun urusan? Kasus cerayu Kak. Cerayu. Oh cerayu. Juga cerayu. Atas arusin apa Mbak cerayu? Sudah bisa rumah sih 3 bulan. Sudah bisa rumah sih 3 bulan. Untuk penanganan pelayanan di sini gimana Pak? Oh tidak. Terus ya? Sekarang lagi nunggu proses apa? Proses sidang kedua. Sidang kedua. Sudah berapa lama akan kasus ini bergulung? Oh sudah 2 mingguan. Sudah 2 mingguan. Sudah ada kendaraan. Sendirian aja atau sama suami? Oh bawa saksi kebenaran. Meskipun memakan waktu yang lumayan panjang, untuk biaya gugatan tergantung jarak tempat tinggal pasangan biasanya berkisar 840 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Febrian, PBTV, mengabarkan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax